Lim Jae-hun jadi sosok pengganti Chomin Cup yang mengundurkan diri pada awal bulan lalu dari kursi kepelatihan Anshan Gunas. Pelan-pelan, klub yang berlagak di kasta kedua Korea Selatan itu mulai membaik. Dan salah satu upaya untuk memompas semangat tim adalah dengan menggelar acara bertajuk Indonesia Fans Day. Seperti yang diketahui dalam squad Anshan Gunas ada nama Asnawi Mangfalambahar, satu-satunya pemain asal Indonesia yang memperkuat Anshan Gunas. Acara yang digenar bertepatan dengan laga melawan Gimbo FC itu terbukti mendatangkan atmosfer positif bagi Anshan Gunas. Hadiran supporter Astar Indonesia yang hadir di tribun membuat para pemain lebih bersemangat, lebih-lebih Asnawi Mangfalambahar. Pemain tim Nas Indonesia itu tampil apik dalam laga tersebut. Asnawi Mangfalambahar mencetak gol perdanaannya di musim 2022-2023 sekaligus membantu Anshan Gunas menang dengan skor 3-1 atas Gimbo. Kemenangan ini terasa indah. Banyak fans Indonesia yang datang. Asnawi mencetak gol dan bermain baik dengan suasana yang meriah. Ini merupakan puncak kebahagiaan. Tutur Jonghyun. Lebih lanjut, Jonghyun mengaku Asnawi sebelumnya memang percaya diri bisa membuat gol usai bekerja keras setiap saat dilatihan. Terlebih, kini ex-pemain PSM Makassar itu kembali bermain di posisi yang biasa ia mainkan sebagai backside kanan. Namun, di laga selanjutnya Anshan Gunas harus menelan kekalahan dari Jongnam dengan skor 2-0. Kemenangan yang diraih, Anshan Gunas dan kekalahan di laga selanjutnya membuat Anshan kini naik satu tingkat dari dasar klasemen. Tengantara berarti di peringkat ke-9 dari 11 kontestan. Jadi menurut kalian, gimana nih dengan kehadiran supporter Indonesia yang hadir di stadion? Apakah bagus? Jika kalian punya perut lain, berikan komentarmu. Jika kalian punya perut lain, berikan komentarmu.